Nah ini ada game One Piece dari Pirate Warrior awakening dan nanti ini linknya akan gue taruh di deskripsi untuk kalian memainkannya dan besarnya hanya satu giga doang kecil ya yang menarik dari game ini gua ngeliat ada Emma Zorro yang jadi pertanyaan Apakah nanti di animenya dia akan seperti ini wujud aslinya lihat matanya kebuka bro itu mat matanya kebuka coy mata yang kiri yang biasa ditutup itu terbuka dan setengah badannya udah ada hati dan pedang kirinya itu enma kah karena dia lagi wujud enma seperti apa bentukannya berantemnya Oke kita lihat aja dulu beberapa karakter ya di sini ada ur ada oke darbo ya CB AS dan SS lalu paling tingginya ur untuk ur-nya di game ini ada si charlotte linin nanti kita lihat ya 123456789 ada 10 karakter ur dan lihat skill-skillnya kayak gimana oke ini ada enma Zoro lalu disini ada Kaido lalu disini ada Sabu wah GG bro Sabu masuk situ dong ada Zephyr lalu New World Blackbird ada Kazuki Oden lalu New World Aokizi dan pastinya Gear 4 Luffy satu lagi Vampire Hawkeyes oke kita lihat aja langsung disini ya di bagian guide lalu di tutorial dan ini adalah ur-nya Oke kita lihatin ur-nya satu persatu untuk skill-nya ya dan ini ini adalah Vampire Hawkeyes wah itu dia ulti-nya dia oke ya seperti itu doang kita ganti sekarang ke Gear 4 Luffy ini pasti kalian tahu lah ya di semua game juga skill-nya dia seperti itu King Kong Oh GG Oke area area ya eh area kah combo tujuh deh ya lalu disini ada Aokizi apakah lebih Aokizi skill-nya dari game ini wow GG asli terus Kazuki Oden GG gue penasaran bro ini yang di kepalanya ini rambut atau topis jadi kayak piringan ini Blackbird kayak gimana skill-nya wow GG bro area damage up 20% ketika dia mengeluarkan segitu AGG asli ini ada Zephyr oh ini dia yang The Movie ya satu angkatan dengan kakeknya Rufy Seaguard wow GG wow GG nah ini Sabo nih dia kayak gimana skill-nya oke itu skill-nya S ya tetep ya dipakai Kaido nah ini Kaido yang versi ini ini lah kok hahaha kok dia ngeluarin naga Arisa kan dia yang berubah jadi naga ya GG nah ini dia yang kita tunggu-tunggu ya Enma Zoro GG bro kita coba lihat lagi ya dia bisa kagebusin gitu dong wah GG ini beneran nih bakalan kayak gini untuk manganya gue nggak baca ya untuk anime-nya masih di Kaido jadinya ya bagi gue ini masih aneh ya mungkin kalian bisa diceritakan di kolom komentar oh ini dia udah nggak pakai Zeus ya karena kan Zeusnya udah dipindah ke siapa namanya si Nami Ruum oh dia pakenya Ruum ya bukan Tak oke ini ada Hangkok oh jadi batu 2 wah ini dia bagus nih buat jadiin CC crowd control Drake oke oke gitu oh dia heal dapet heal dia oke sisanya ada Hangkok biasa ini apakah dia skillnya bikin batu juga kah atau nggak aww makin banyak bro crowd control dia wah GG sih satu tim ada dia enak sih oh GG kita coba Relic Relic ini dia bukan pemakan buah iblis kan ya dia hanya pengguna haki biasa Senggoku wah ini yang jadi Buddha nih wuuu area tetep ya Shirohige wuuu keren dmk 20% dan area nah sekarang kakeknya nih Garb lah hehehe skill apaan lu gitu oke ini ada Sangs Sangs juga dia hanya pengguna haki kan ya bukan pemakan buah iblis yang jadi masalah yang jadi masalah ini Sangs ini dia belajar dari siapa C wah keren asli GG wah bikin silent musuhnya wah keren asli ini Aokiji ini Aokiji yang masih di jadi Admiral dia Ice Age lah kaget bikin beku dong ah single target yang jadi masalah Kizaru kenapa dia takut dengan backman ada yang tahu ketik di bawah ya ih GG sih tapi single targetnya ini Blackbird yang biasa ini Blackbird yang biasa area tetep 2 Flamingo 2 Flamingo udah ngeluarin jaring kah oh kagak oh iya bener ah kok ada si Rahosi lah gitu doang hehehe kok GG oke sisanya kayaknya ini terlalu banyak untuk dilihat ya nggak bakalan habis ya yang penting tadi udah SE UR dan SS tadi ya nah disini juga ada kombo-kombo ya kombo-kombo beberapa kombo lah ya kita bisa lihat disini ada tim nah tim-timnya yang ngeri-ngeri coba kita lihat satu-satu ada yang oke kita lihat yang tiga di bawah ini lah ya oke ini adalah contoh kalau misalkan kalian udah punya karakter ini dan kombinasinya akan seperti ini ini nantinya oh dia tanker ya ngasih shield Jinbei ini keren 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 sekarang kita lihat di yang kedua ah invisible itu skill invisible jadi musiknya itu nggak akan jarang ke dia wah ini keren sih nih ini kombinasinya bagus ini itu keren sih ada heal ada invisible nya dan wah nah sekarang kita lihat formasi yang ini ada healer nya kah tuh bikin musuhnya batu loh eh nggak sehebat yang kedua tadi ya oke ya jadi seperti itu eh buat temen-temen yang ingin mainin game ini nanti linknya akan ada di deskripsi dan ya ini untuk untuk story biasanya gua baru ada karakter es nya itu adalah si kuma hahaha dan ini adalah gameplay story nya oke lah segitu aja dulu untuk informasi game kali ini jadi buat temen-temen yang ingin mainin game ini besarnya cuma 1GB dan nanti linknya akan gua taro di deskripsi oke thank you semuanya sampai jumpa di next video ya Terima kasih.